Mirsa Wakil Ketua DPR RI Submin Dasko Ahmad bertemu dengan Majelis Rakyat Papua yang meminta Wakil Rakyat menunda pembahasan soal pemekaran provinsi di Papua di Gedung DPR Senay, Jakarta pada selasa kemarin. Dasko mengatakan DPR akan menunggu hasil gugatan uji materi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang diajukan Majelis Rakyat Papua ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua DPR RI Submin Dasko Ahmad bertemu dengan Majelis Rakyat Papua yang meminta Wakil Rakyat menunda pembahasan soal pemekaran provinsi di Papua di Gedung DPR Senay, Jakarta pada selasa kemarin. Dasko mengatakan DPR akan menunggu hasil gugatan uji materi Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang diajukan Majelis Rakyat Papua ke Mahkamah Konstitusi. Dasko juga berjanji akan mengkomunikasikan rencana pemekaran wilayah Papua kepada komisi terkait di DPR. Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan pemekaran baru bisa dibahas ketika sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi soal Judicial Review terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus No. 2 Tahun 2021 yang mereka ajukan. Timotius mengungkapkan terdapat beberapa alasan yang membuat Majelis Rakyat Papua berharap agar pembahasan terkait pemekaran Papua perlu ditunda. Di antaranya adalah karena pemerintah masih melakukan moratorium untuk seluruh Indonesia termasuk Papua. Kedua belum ada kajian secara ilmiah semua aspek. Ketiga dukungan sumber daya manusia. Dan keempat pendapatan asli daerah. Ditorisito Garuda TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.